Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di pohon asam itu burung belibis melintas di atas hamparan lembuyang Di samping sepetak kebun temu kunci yang mulai berdunas Matanya terus mencari tanah berair di antara petakan-petakan gundungan tanah Menyudai pancuran mas Sumawur yang jagat Hutan tarik sangatlah luas Terletak di tepi sungai Brantas yang tidak jauh dari pelabuhan Canggu Sungai Brantas yang mengalir dari barat Bertemu dengan sungai Kalimas yang bermuara di ujung Galuh Dipenuhi perahu dagang orang-orang Madura yang kini hilir mudi Tetapi banyak juga yang menetap di Wirosobo Daerah di utara hutan tarik itu Di tenggaranya membentang jembatan yang sudah lama dibangun Sebelum orang-orang Singosari itu datang dari Kediri Hari Mertamasa tahun Saka 1214 Raden Wijaya menghirup udara tarik yang pertama kalinya Tidak mau membuang waktu dan langsung bekerja Dibantu oleh para orang-orang Madura yang digirim Arya Wiraraja Sekelompok prajurit tangguh yang menyamar sebagai rakyat biasa Dalam waktu yang tidak terlalu lama Hutan itu menjadi semakin ramai Penebangan dan pembuatan lahan pertanian berjalan cepat Di bawah pengawasan Tuhalas Yang ditunjuk oleh Arya Wiraraja Tuhalas bertanggung jawab mengamasi orang-orang yang sedang bekerja Agar tidak menebang pohon Tanpa mempertimbangkan akibat-akibat buruknya Bagi keseimbangan alam Dan agar dapat terus diikmati oleh anak cucu mereka Tiba di pertengahan Mongso K6 Burung pelipis mendapat tempat-tempat berair Yang tidak jauh dari sederetan rumah yang telah selesai ditegakkan Di tengah pedukuan sebuah rumah pesanggeran kini dibangun Rumah itu jauh lebih besar bila dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain Dindingnya terbuat dari perpaduan kayu jati dan bambu Tidak berpagar hanya dikelilingi kolam Dimana sebelas ekor angsa putih mandi di dalamnya setiap sore Tidak seberapa jauh dari kolam itu Berjajar pohon kemuning membawa kesutian hati Dan juga kejernian berpikir orang-orang tarik Di belakangnya lagi ratusan tunas rambutan dan manggis Telah selesai ditanam berbaris-baris Hari demi hari kini terlewati Rumah-rumah untuk pemukiman penduduk kini mulai tumbuh satu persatu Tempatnya agak jauh dari rumah yang pertama Rumah-rumah yang dibangun berderet-deret itu Beratap ijuk dan sebagian lagi lumia Seratus langkah di timurnya Ada lebih dari sepuluh rumah yang beratap sirap Dengan buwungan yang melangkung di ujung-ujungnya Sebagaimana rumah pesanggeran Untuk tempat tinggal para petinggi di pendudukan itu Sebuah rumah yang berukuran tidak terlalu besar Di ujung deretan rumah beratap sirap itu Telah dihuni oleh orang-orang bekas abdi dalam siosari Yang berhasil meraihkan diri Dari pengawasan Pak Jurit Kediri Mereka kini telah bergabung di desa Tari Lasminah, Lasmirah, dan juga Subiksa Adalah tiga orang perempuan abdi kedaton permaisuri singosari Yang datang bersama dengan sebagian orang-orang mameling Yang setiap hari menyembuhkan diri dengan membati Sambil menunggu berkumpulnya kembali keluarga istana Ketika wanita abdi dalam itu sudah tidak bisa menitupi rasa rindunya Kepada kanjeng ratu Sri Bajadewi dan anak-anaknya Tapi tidak satupun orang yang ditemunya dapat memberikan kabar Dimana kini cujungannya itu berada Rumah-rumah di hutan Tari dibangun di atas tanah yang ditinggikan Di pinggirnya diperkuat dengan susunan batu batah Yang banyak dibuat oleh orang-orang di selatan desa Tari Dinding rumahnya terbuat dari papan kayu Sebagian yang lain dari bilik bambu Dan tiang-tiangnya dari balok kayu jati Yang berdiri kokoh di atas ompak-ompak batu Pada sekeliling rumah itu dibuat pula selokan yang tidak begitu dalam Untuk menambung kenangan air jika sewaktu-waktu hujan turun Dinding selokan itu dibuat dari susunan batu batah yang rapi Dan tidak mudah untuk berubah bentuk Sungai berantas kini mengalir dengan tenang Lebih dari tujuh kali matahari terbenam lewatlah sudah Bunga matahari di sekeliling rumah pesanggeran Kini sering mengangguk-angguk tertiup oleh angin Menyambut kedatangan para tamu Pada hari yang telah dijanjikan Arya Wiraraja dan Tribu Aneswari Telah tiba di desa Tari Dikawal lebih dari sepuluh kapal yang penuh prajurit Madura Yang dipimpin oleh anak laki-laki Arya Wiraraja Raden Wijaya dan para teman-temannya yang berasal dari Singosari Kini menjemput mereka pada sebuah pelabuhan di tepi sungai berantas Kapal layar yang megah yang melingkang tenang di tengah sungai itu Muncul dari arah utara Arya Wiraraja di dalam kapal yang paling besar pada barisan ketiga Menjelang dermaga, iring-iringan itu melambat sebelum menepi di sebelah kiri Layarnya tergulung sedikit demi sedikit Dan dua puluh pendayung di lambung kapal Kini telah menghentikan ayunannya Mereka mengangkat dayung-dayunya ke atas Membiarkan titik-titik air jernih Kini menetes dari ujung-ujungnya Sebuah tambatan papan kayu terbesi Kini menjadi sasaran pelabuh mereka Batu segi enam berhimpitan Disusun berjajar Melapisi jalan sepanjang tambatan Hingga rumah panggung di tepi sungai Di tengah hamparan padang rumput Di belakang rumah panggung itu Ada lagi puluhan rumah dengan ukuran yang lebih kecil Tempat beristirahat barang layan Dan juga pedagang Cina atau Arab Yang sering singgah di pelabuhan itu Sebaris mohon pinang dan pucang Berjajar di tepi jalan simpang tiga Di depan pelabuhan itu Kemudian tersambulah sebuah jalan yang lebih besar Menuju ke desa tarik Persimpangan jalan itu Menjadi tempat mangkal puluhan pedati Dan para pedagang makanan Pelabuhan Canggung Selamat datang di desa tarik paman Raden Wijaya Kini menyambut kedatangan dari Adipati Sumeneb itu Puluhan Tonggeret kini menembangkan Kidung sorenya Sahut menyahut Arya Wiraraja tersenyum mendengarnya Sesaat sebelum memeluk menantu Bekas dari rajanya itu Di belakangnya Banyak kaput dan maheso pawakal Yang menjemput ke Madura Juga menuruni tangga kapal itu Diikuti pula oleh Tribu Aneswari Ken Binati Beserta tiga keponakannya Dan juga anak laki-laki dari Arya Wiraraja Yang selalu mengurai rambutnya sebahu Yang dijemputnya di desa Tanjung Laki-laki itu berjalan gagah Diikuti oleh Wirondaya Yang melangkah tidak jauh di belakangnya Di sana Kita pernah bertemu di Sumeneb Tapi aku belum menanggau Siapakah engkau di sana? Tanya Raden Wijaya Kepada anak Arya Wiraraja Yang berambut sebahu Hamba Raden Hamba pemimpin pasukan dari Madura Yang berbaris di belakang hamba Siapa namamu? Mataraten Wijaya Ini menatap seutas tali Yang sebesar kelingking Yang melingkar di perut Anak Arya Wiraraja itu Warnanya kuning keemasan Dengan goresan hitam Yang melingkar-lingkar Pertanyaan itu tidak langsung dijawab Laki-laki itu malah memandang romonya Arya Wiraraja Kini tersenyum tidak bersuara Baiklah Kau akan kupilih nama Lawi Kata Raden Wijaya Si Rorai Mengkosun Arani Pantes Ajeng Menorongko Wenang Ugo Aran Rongko Lawi Marmane Siroiku Sun Parabi Mangkono Yayi Sun Wenang Ken Wiseso Sarei Romanud Sikekang Wawan Sabdo Nulyomios Rahatuan Meringjawikori Anginun Sukosuko Anak Arya Wiraraja itu Hanya tersenyum sedikit Di ujung bibirnya Dan mengangguk penuhi bawah Dan karena kau adalah juga Seorang pemimpin prajurit Maka ku beri gelar Rongko Jadi namamu Adalah Rongko Lawi Lanjut Raden Wijaya Terima kasih Raden Jawab anak Arya Wiraraja itu Kemudian Iring-iringan tamu dari Sum Menep Mengikuti langkah Raden Wijaya Menuju rumah pesang gran di desa Tarik Melintasi petak-petak sawah Seorang petani Yang tengah menebar benih padi Langsung melepaskan capingnya Memberi hormat kepada tamu Raden Wijaya itu Arya Wiraraja kagum Atas cepatnya pembangunan di bekas hutan yang lebat itu Sudah seperti desa-desa yang lain Dengan pendudunya Yang semakin lama semakin banyak Pembangunan peduguan di hutan Tarik Kini semakin banyak menarik perhatian Setiap hari Satu persatu orang-orang di sekitarnya Mulai berdatangan Dan bahkan memutuskan untuk bermukim Mata Arya Wiraraja Mengamati medang-dangdi Yang kini tengah berbincang Dengan seorang pendudu Di regol pintu masuk peduguan Tarik Monggo Silahkan masuk ke sana Tidak perlu ragu-ragu Ajak medang-dangdi Lasmati adalah salah seorang pemuda Yang berperawakan tinggi dan besar Ia kini melangkah mendekati medang-dangdi Kami mendengar Gusti Raden Wijaya ada di sini Katanya perlahan Seperti enggan didengar oleh orang yang lain Benar di sana Dan kalian bisa menemunya jika mau Kekis teman Lasmati kemudian nipro Kami siap membantu jika tenaga kami dibutuhkan di sini Terima kasih di sana Kami memang butuh tenaga kerja yang banyak di desa Yang baru selesai dibangun ini Kata medang-dangdi bersemangat Sejak kedatangannya di hutan Tarik Medang-dangdi memang sangat rajin berkeliling ke desa-desa sekitarnya Untuk mengajak warga bergabung dan tinggal di desa Tarik Pada suatu siang Matahari bersinar sempurna Tempat di atas ubun-ubun Sinarnya lurus ke bawah Menusuk pori-pori bumi Menyinari kekayaan yang terpendam di dalamnya Di atas tanah itu Berdiri sebuah topong lebar dan panjang Tempat untuk memasak Hari-hari berlalu Siang itu Suasana di dapur umum desa Tarik Dipenuhi beberapa perempuan Yang menyiapkan masakan untuk makan siang mereka Tri Buaneswari duduk di samping Mita Gadis kecil yang berumur 5 tahun Ia adalah anak dari Subisa warga desa Tarik Di seberangnya Ada Mayang Gadis kecil yang berumur 3 tahun Anak dari Las Mirah Mayang Gadis cili yang lincah Sebentar-sementar menggoyangkan kepalanya Memainkan buah rambut ekor kudanya Yang menjuntai jatuh ke bawah Sejak tersiar babat ala Starik Satu persatu orang-orang dari Singosari Mulai berdatangan Mereka mengikuti kilulah mameleng Yang bergabung dengan para junjungannya Las Minah kini membiarkan Tri Buaneswari Meneruskan pekerjaannya sendiri Diurungkan niatnya menggantikan perempuan yang baru datang dari Madura itu Dalam mengiris-iris sayuran Di balai-balai rendah Di seberangnya adalah Semini Rambutnya yang sangat panjang melebih pinggang Membuatnya cepat merasa kegeran Tangannya tidak pernah berhenti mengipas-ipas tubuhnya Kipas anyaman bambu selalu ada di tangannya Kita membutuhkan bahan makanan yang lebih banyak lagi Las Minah kini menyeka keringat di dahinya Semakin hari semakin banyak Orang-orang di sekitar desa ini yang bergabung Dan kemudian bermukim di desa ini Benar katamu Dan banyak juga orang-orang Siyosari Satu demi satu mereka datang dari selatan Jumlanya semakin banyak Las Mirah kini menghentikan tangannya Yang sedang mengadu-adu sayur Dijauhkan kepalanya dari atas kuali Menghindari uap santan yang mengenai wajahnya Jika didiamkan Uap itu semakin lama Akan semakin membasai wajahnya Dan hal itu telah membuat matanya berair Suasana lengang kini menyelimuti desa Tari Orang-orang mulai menghentikan pekerjaannya Mereka menikmati angin gunung Yang mengeringkan cangkul basah di bahu petani Menimbak bulu-bulu itik yang berbaris di pematang sawah Yang panjang mirip ular raksasa yang meliuk-liuk Suara berisiknya menggairakan alam desa Yang sedang menanti di beluk malam Lenguh sapi perahankin memantul pada dinding-dinding benteng kayu Di belakang desa Tari Angin gunung sore itu masih berlari Melompati ladang-ladang sayuran Angin itu berhenti di air terjun sebelah barat Terhalang oleh dinding terjal batu cadas Yang hampir setiap hari lembab Oleh perjakan air dari atasnya Airnya sangat secukakan Pipir Tribuaneswari terasa lembut menempel di telinga Radenwijaya Kakinya terendam air sendang setinggi lutut Dan jari-jarinya kini mendingin Matahari nampaknya enggan mendekati peratuannya Jemari Radenwijaya kini mengusap-usap Terlalu halus ditengkuk istrinya Semoga mentari hari ini akan terlambat pulang menuju peratuannya Semoga saja diajak Radenwijaya kini memeluk tubuh Tribuaneswari dari belakang Kedua pasang mata Anak manusia itu saling memandang Kemudian menikmati air yang turun dari batu cadas yang menjulang diatasnya Kepala Tribuaneswari kemudian mendongak Dan melekat di leher Radenwijaya Di saat tangannya melepas pelan-pelan ikatan kembensang istri Kain sutra itu kemudian melorot ke bawah Dan mengembang di atas permukaan air kolam Dan menutupi putir-putir kerigil di dasarnya Menghalangi bayangan tubuh putri sulung dari kerta negara Yang telah tidak tertutup sehelai penang pun Berdiri di atas permukaan air Tribuaneswari kemudian membimbing kedua telapak tangan suaminya Menutup dadanya Membiarkan cemari itu bergerak sesuai dengan irama degup jantungnya Sentuhan yang mengetarkan seluruh nadi itu Mewarnai alam sore yang terpisah dari suara percikan air Angin sore kini kembali berhempus Menyelinap pada setiap lekuk-lekuk tubuh kedua manusia itu Di bawah air terjun kepala Tribuaneswari mendongak Pipir basahnya setengah membuka Menyambut pipir sang Raden Yang mengantarnya hingga desa panjangnya Terdengar mengiringi irama gemerisik air Dan juga gemerisik ranting mawar Matahari kini lengser semakin ke barat Kemudian cahaya kuning juga meraduk Bayang kedua anak manusia itu Jatuh di padang rumputan di timur sendang Kemudian bayangan itu menempis Seiring keremangan yang menjelang gelap Menyongsong sekawanan klewar Bersiap menyambut malam Burung kepodang kini terbang Meninggalkan gelanggang cinta Kembali ke sarangnya Di hutan kamping rowo Waktu kini terus berganti Tujuh kali putaran Waktu matahari mendorong raganya Hutan tari Kembali pada suasana yang sama Tepat di atasnya Sepertika langit lagi Penguasa hawa panas itu akan tenggelam Cahaya merahnya dari barat Kini menerawang tubuh raten Wijaya Yang berdiri tegak di atas bukit Memandang desa yang baru saja dibangunnya Sinar mentari itu Menerawang lekuk tubuh raten Wijaya yang kekar Angin senja kini bertiup Menggoyang helai daun ilalang Yang disibak seseorang yang baru datang Sesaat kemudian Ronggolawi menghampiri sahabat barunya Bersama dengan Ondo Wesi Kuda kesayangan yang dituntun di sebelah kirinya Adakah yang mengganggu pikiran Muraden Ronggolawi kini mengikat tali Pada sebatang tonggak kayu waru Desa kita lebih cantik dari yang kuduga kakak Tapi Yang memanjang seperti persiapan pembuatan benteng di sebelah kanan itu Kalimat Ronggolawi kini menggantung Pandangan matanya menatap lurus ke jantung desa yang jauh di depannya Raden Wijaya tidak menjawab Namun Ia hanya bergeser sedikit dari tempatnya berdiri Ia mencari permukaan tanah yang lebih rata Kemudian berjongkok Tepat di tepi teping yang tidak terlalu curam Berlapis tanaman pakis Tangan laki-laki itu mengusap bunga tapak darah Yang tepat berada di depan lututnya Terlalu cepatkah kita siapkan itu kakak Musuh kita ciptakan Atau datang dari langit Tidak hanya sekedar benteng pertahanan itu yang kita siapkan Tetapi juga parit Dan pohon bramas tanah yang berjajar Sengaja kita tanam di kanan kiri alun-alun Ronggolawi kini tersenyum Dan pada saatnya nanti Dari sebuah singgah sana emas Ada yang mengawasinya dari jauh Kedua laki-laki itu kini tertawa Di atasnya angin dingin berdiup keras Mendorong daun-daun di tonggak pengingkat ondosi Hingga kini terlihat melambai-lambai Kuda Ronggolawi itu kemudian meringki Dan menggeleng-gelengkan kepalanya Mata Raden Widjaya kini melirik kuda Ronggolawi Yang seakan memahami pembicaraan mereka berdua Kita harus berani menentukan nasib negeri kita sendiri kakang Jika kita lemah Maka negeri lain akan mempermainkan kita Ronggolawi tidak menanggapi Hanya kepalanya saja yang menganggu-anggu tanda setuju Matanya kini menatap langit barat yang redup dan sepi Matahari kini semakin condong Lembayunya mengembang bagai sayap bidadari yang menaungi bumi Menciptakan sebuah temaram Disusul pula oleh ribuan kerlap-kerlip pelita Dari rumah-rumah penduduk di desa Tarik Satu persatu pelita minyak jarak itu mulai dinyalakan Bagi mata yang tidak terlatih Akan sulit membedakan antara nyala pelita dan kunang-kunang Raden Widjaya kemudian bangkit dari jongkoknya Karena lutinya mulai kini terasa pegal Kemudian hampir saja ia membuka mulutnya Ketika kemudian didahuli oleh Ronggolawi Kutantari ini masih singgup dan berbahaya Raden Raden Widjaya hanya menyapu pandangannya ke sekeliling Meneliti sudut-sudut desanya dari atas bukit Kemudian matanya berhenti pada sebuah kolam besar Yang telah selesai dibangun untuk latihan prajuritnya Dari jauh kolam itu mirip sebuah danau karena begitu luasnya Bahkan terlihat pula seperti samudera Sangat lama Raden Widjaya memandangnya Seperti ada sesuatu yang tengah dibikirkannya Kepulauan yang berserah Seperti yang diceritakan Prabu Sirkata Negara Dikelilingi oleh laut yang sangat luas Jika ingin dipersatukan Berarti harus dikuasai dulu lautnya Untuk menguasai laut Maka diperlukan angkatan senjata laut yang kuat Jika dapat berjaya di laut Maka juga dapat berjaya di darat Itulah sebabnya Kolam besar itu harus cepat selesai Untuk latihan para prajurit Tadi siang aku baru saja berkeliling Raden Ronggolawik ini membiarkan lambunan lawan bicaranya itu Aku melihat ada cahaya dunia disini kakang Mata Raden Widjaya kini terlihat berbinar Pantulan cahaya dari permukaan air kolam yang dipandanginya itu Kini sekarang telah berpindah memenuhi bola matanya Cahaya dunia Raden Benarkah Kang Dimana Nanti kita akan saling berbagi tugas Dan juga saling berbagi tanggung jawab Untuk mewujudkan sebuah impian Otak Ronggolawik ini menangkap Sebuah rencana yang terpendam Dan lahan perburuan itu Raden Itu hanya salah satu langkah untuk meraihnya kakang Itulah sebabnya Harus segera kita selesaikan Dan siap dipergunakan Sebelum waktu mengikis kekuatan kita Sepertinya Ada ketidaksabaran di dalam dedamu Raden Tapi paling tidak Raden cepat menangkap isyarat yang diberikan oleh kanjeng Romo Sewaktu di Madura Hidung Ronggolawik kini mendengus Mengeluarkan hawa misteri dari dalam tubuhnya Bagaimana menurut Raden Agar waktu tidak mengikis kita Kakang Dari sejenggal tanah kita bangun Setelah kuat Kita akan mampu menyanggap buana Seperti yang kita inginkan Benar Raden Tetapi Kita butuh orang Yang bisa merangkul warga sekitar Untuk memperkuat kita Orang-orang dari Madura Sudah cukup tangguh kakang Tetapi Raden Kita juga perlu bantuan Dari orang-orang sekitar desa ini Kita membutuhkan prajurit Dalam jumlah yang besar Dan juga Senjata yang lengkap dan banyak Raden Raden Wijaya kini menganggu Membenarkan ucapan Dari Ronggolawik Medang-Dangdi dan Wirota Wirogati Sudah sangat dekat dengan warga Di sekitar sini Mereka berdua ahlinya untuk itu Lalu Apa langkah kita selanjutnya Raden Desir batin Ronggolawik Kemudian kini mulai melebur Satu irama Dan satu tujuan Dengan Raden Wijaya Laksanakan semua rencana Sambil menunggu pasukan kita Kembali dari tanah Melayu Kapan mereka tiba Raden? Aku tidak tahu kakang Hingga saat ini Belum ada kabar yang aku terima Atau utusan dari armada itu menemuiku Atau barangkali Utusan itu sudah tiba Tetapi tidak tahu harus kemana Karena mereka tidak lagi menemukan istana Siosari Apakah Mereka akan pulang membawa beberapa ekor kuda dari sana Raden? Tanya Ronggolawik Aku tidak tahu kakang Kenapa? Aku sudah memesan 27 ekor kuda Sumbawa Tinggal menentukan waktunya saja Kapan akan dikirim dari Madura? Raden Wijaya kini terkejut Dan kemudian ia tersenyum Kakang benar Kita akan banyak membutuhkan binatang itu Kuda Sumbawa Jauh lebih bagus daripada kuda Melayu Kini Ronggolawik yang ganti tersenyum Tiga butir kerikil yang bergulir dari atas bukit Kini telah mengejutkan dua laki-laki yang sedang berjenggrama itu Lembu kapat tengah dan wirota wirogati kini muncul Turun dari arah bukit Tidak sengaja kakinya terpleset Hingga memelantingkan kerikil Yang menempel pada batu cadas di lenang bukit itu Kapan kita akan menjemput gajah pagun Raden? Tanya lembu kapat tengah Kalau bisa secepatnya Barangkali luka di bahannya juga sudah sembuh Wirota wirogati kini berbicara di belakang punggung lembu kapat tengah Berangkatlah segera Sampaikan salamku untuk kimacan kuping Lembu kapat tengah dan wirota wirogati menganggu dan kemudian mereka berlalu Raden Wijaya menatap punggung kedua sahabatnya Hingga mereka hilang di balik punggahan batu besar Yang menonjol di antara lebatnya tanaman pakis hutan Kemudian hari ini telah benar-benar menjadi senjak Orang-orang tarik telah menghentikan pekerjaannya Matahari telah lebih dari setengah bulatannya tenggelam di arah barat Sinar lembayung kini beranjak menyatu dengan alam di bawahnya Di langit awan putih kini telah sirna Di bawahnya hutan lebat dan rawa sarang buaya mulai menjadi samar sedikit demi sedikit Tidak jelas lagi dipandang oleh mata Ribuan kerlap-kerli pelita kini telah tersapu oleh kabut Desa tarik kini telah diambang terlelap dalam tidurnya yang nyenyak Dari atas punggung kuda masing-masing Raden Wijaya dan Ronggolawe kini melangkah pulang Kedua ekor kudanya berjalan berdampingan menuruni bukit yang beralas pasir cadas Di batasi batu-batu gunung yang berjajar di kanan dan kirinya Kaki-kaki kuda itu kini menyebab tangkai-tangkai tanaman merambat yang menjorok ke tengah jalan Seekor kumbang jantan mendengung terbang di atas kepala Keris Ronggolawe kini berkelebat Tubuh kumbang itu kini terbelah menjadi dua Mataratin Wijaya menetap takjub atas peristiwa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!